Halo guys, gue Zell Winters dan selamat datang di video ini Di video kali ini gue mau ngebahas soal stat dan atribut Video ini mungkin adalah video yang paling banyak di request ya sama kalian Banyak banget yang pengen tau tentang stat Pengen tau lebih dalam dan apa kegunaan masing-masing stat gitu guys Dan di video kali ini mungkin gue gak akan ngejelasin build gue Gue bakal bikin build gue di video terpisah Mungkin setelah ini atau 2 setelah ini Karena di video ini gue cuma bakal nerangin stat secara general aja gitu guys Sedangkan kalau build gue tuh kadang bisa berubah, nanti bisa upgrade gitu Jadi ya temen-temen bisa berpatokan sama guide stat ini Bukan guide build gue gitu guys Oke disini gue langsung aja nerangin soal stat ya guys Nah disini gue liatin dulu ya, ini adalah tabel stat gue Disini ya Dan disini juga gue mau ngasih info sedikit aja Mungkin ini di luar konteks ya Soalnya kalau kalian liat basic stat gini Ini tuh stat kalau kalian gak megang weapon apa-apa Ini intermezzo nya ya sebelum masuk ke stat dan atributnya Nih gue akan contohin, gue akan ngeliatin nih attack gue itu 3169 ya guys Disini tuh gue gak pake buff apa-apa Gue cuman ngenyangin perut aja Dan dapet attack 10% ya dari sananya Gue gak pake buff food dan gue gak pake buff party gitu guys Nah disini gue mau ngeliatin Kalau kita pake weapon ya Di hotkey ya, dipencet kayak gini atau apapun gitu Senjata kalian Apapun yang kalian punya gitu Dan kalian liat lagi ke stat Maka statnya itu akan berubah guys Jadi yang tadi awalnya itu attack gue 3100 Jadi 4000 Jadi si stat dan atribut senjata itu baru akan masuk setelah kita pake Kayak gini guys Nih kayak temen-temen liat tadi ya Gue gak pake senjata tadi Nih ya gue gak pake senjata kayak gini 3100 Sedangkan kalau gue pake senjata 4600 Kayak gitu Ya ini gue mau ngasih tau basicnya aja gitu Siapa tau ada temen-temen yang belum tau gitu guys Oke dan ini tuh stat basic gue ya Kayak ini gue taruh lagi senjatanya Dan kayak gini nih stat gue Nah disini tuh gue bakal ngejelasin setiap statnya Dari atas sampai ke bawah gitu ya Tapi kalau kalian liat disini mungkin ribet Nah jadi disini gue tuh bakal tampilin di layar sini Nah sebelum gue masuk ke dalam statnya nih guys Gue mau ngasih tau ke temen-temen Tempat rekomendasi top up yang bagus banget Tentu aja warung gamers.id Di warung gamers.id ini kalian bakal dapetin pelayanan yang bagus banget Harganya paling murah jelas Dan tentu aja 100% legal guys Kalian gak butuh waktu lama Setelah kalian konfirmasi bakal langsung masuk Ember atau perks ya guys Dan kalian gak butuh login dan password Kalian cukup butuh UID Nomor yang panjang yang ada di setting Ya dan temen-temen bisa cek link di deskripsi Buat link pembeliannya Disana ada sopia atau instagram ya Dan kalian tinggal pilih aja guys Oke Nah jadi gue tuh akan tampilin semua statnya disini Dan gue tuh akan ngeliatin semua counternya Jadi basicnya semua stat itu pasti ada counternya Ada lawannya Ada yang nambahin dan ada yang nguranginnya Kayak hitam sama putihnya lah Kayak gitu guys gampang ya Disini gue akan tampilin ya Disebelah sini gue akan bikin yang kiri itu Attack serangan Apapun yang bentuknya serangan Dan sebelah kanan itu adalah counternya Yaitu pertahanan Oke gue akan langsung masuk ke bagian pertama Yaitu attack sama hp guys Jadi gue akan tampilin attack di sebelah kiri Dan hp di sebelah kanan sebagai counternya Jadi basicnya adalah Kalian juga pasti udah tau ya Di semua game juga sama Intinya adalah semakin tinggi attack Dan kita nyerang musuh Apapun musuhnya Entah itu NPC Atau itu orang beneran Atau itu monster gitu ya Semakin tinggi attack kita Maka akan semakin banyak juga Berkurang hp lawannya Termasuk sebaliknya Kalau lawannya itu attacknya gede Dan nyerang kita Semakin attacknya dia gede Maka semakin tinggi juga hp kita yang berkurang Ini basic banget Semua orang pasti tau guys Nah berikutnya Ada defense dan armor pierce guys Jadi defense itu adalah Pertahanan yang menguatkan hpnya gitu Jadi sebelum attack nembus ke hp Dikurangin dulu sama defense guys Ya jadi defense itu bakal Ngurangin jumlah attack kita Sebelum masuk ke hp Tapi disini juga ada armor pierce Di bagian kiri ya Armor pierce itu sebagai penguat attacknya Jadi armor pierce itu adalah Support untuk attacknya gitu guys Jadi attack yang kehalang defense itu Akan dicegah sama armor pierce Logikanya semakin tinggi armor pierce Maka kesannya defense musuh akan semakin kecil Padahal enggak gitu guys Bukan bener-bener dikurangin Bukan dibuff bukan Tapi karena attack itu ditambah armor pierce Maka defense itu bakal semakin keliatannya itu berkurang gitu Kesannya itu berkurang gitu Bukan berkurang angkanya Tapi damage masuk attacknya ke hpnya itu Akan diperkuat sama armor pierce Ya jadi armor pierce dan defense itu saling berlawanan Kayak attack sama hp Bedanya armor pierce itu nguatin attack Sedangkan defense itu nguatin hp Kayak gitu guys Ya gue akan langsung masuk ke stat berikutnya Disini ada bonus damage dan damage resistant Ini tuh saling berlawanan guys Ya jadi bonus damage itu adalah damage yang ditambahkan dari attack Jadi attack itu kan akan menghasilkan damage Setelah dikurangin formulanya gitu ya Dikurangin defnya dan ditambahin armor pierce nya Maka akan keluar yang namanya damage guys Nah damage itu akan ditambahin sama bonus damage Contoh misalkan Disini kalian bonus damage nya itu 102 misalkan Terus damage kalian yang masuk ke musuh itu 3000 Nah ditambahin sama bonus damage itu guys Jadi 3102 gitu guys Contohnya gampangnya kayak gitu Ya jadi bonus damage itu memperkuat attack Tapi bentuk memperkuatnya itu pas udah jadi damage Seperti tadi gue bilang Jadi attack itu nanti bakal Outputnya itu bakal damage ya Kelawan gitu Misalkan 3000 damage gitu Nah kalau kalian punya bonus damage 102 Maka damage nya itu akan jadi 3102 Nah lawannya adalah damage resistant Jadi kalau kalian ningkatin damage resistant Bonus damage yang tadi ditambahin itu akan dikurangi guys Nah jadi si damage resistant itu bener-bener counternya dari bonus damage guys Semakin banyak bonus damage kita Tapi damage resistant lawan tinggi juga Maka bonus damage kita tuh kayak gak ada rasanya Kayak gitu gampang kayak gitu guys Nah disini yang berikutnya ada damage bonus dan damage reduction Nah disini damage bonus itu total damage persen yang ditambahin Karena bentuknya itu damage bonus itu persen guys Ya jadi damage bonus itu setelah jadi damage Dan itu tuh akan dipersentasiin dan ditambah jumlahnya gitu guys Nah sebaliknya damage reduction itu Misalkan damage masuk ke kita 3000 gitu Terus kita punya damage reduction 10% Berarti yang masuk itu cuma 2700 Karena 3000 dikurangi 10% ya Kayak gitu gampangnya Jadi basicnya start yang damage bonus Bukan bonus damage ya ini damage bonus yang persen Sama damage reduction itu Bener-bener mempersentasikan total damage ya Kayak gitu guys Nah berikutnya disini ada damage bonus traveler Sama reduce damage from traveler Ya start ini tuh khusus ke traveler Jadi kalo gak ke traveler itu gak ngaruh Misalkan kayak ke monster gitu Bukan traveler gitu Cuman disini mungkin yang gue bisa salah ya Gue gak tau legend itu termasuk traveler atau enggak Nah jadi gue tuh udah pernah nyoba sebenernya Gue tuh pake damage traveler ke legend Dan yang satunya lagi tuh enggak guys Cuman senjatanya itu gak sebanding gitu Gue gak bisa dapetin senjata yang sebanding Maksudnya start atributnya sama persis gitu Jadi gue gak bener-bener liat perbedaannya Yang waktu itu gue coba damage traveler ke legend itu Kerasanya sama aja Tapi itu bisa jadi karena senjata gue yang gak apple to apple gitu ngebandingin ya Jadi buat temen-temen yang udah ngebandingin soal damage traveler ke legend ini Bisa ditulis di kolom komentar Buat ngebantu temen-temen yang lain Informasiin ke temen-temen yang lain gitu ya Apakah damage traveler ini ngaruh ke legend atau enggak guys Kayak gitu Oke masuk ke start berikutnya Mungkin ini adalah yang paling sering ditanyain sama viewers gue gitu ya Jadi disini tuh gue bakal ngebahas start selanjutnya Yaitu crit dan res Ya jadi crit dan res itu saling berlawanan guys Jadi gue pernah bilang di video sebelumnya Kalau gue benci sama start res Tapi disini gue mau jelasin lagi ya Kalau yang gue benci itu bukan kegunaan start resnya Tapi proses nyarinya Jadi awalnya itu gue pikir res itu tuh kayak anti CC gitu Kan kalau kalian lagi lawan legend terus endingnya abis Kan suka kayak stagger gitu ya Kalau dia lagi nyerang kita kayak stagger aja lah gitu pokoknya Jadi gak bisa ngapa-ngapain atau paralyzed gitu Nah gue pikir awalnya tuh res itu buat anti CC kayak gitu Sama kayak buat lawan petrify-nya Hakpi kayak gitu-gitu Karena biasanya di game lain tuh yang namanya resilience tuh biasanya buat anti CC Ditambah lagi di video gue yang lama sebelum patch noble Banyak backseater-backseater gamers yang bilang Harus naikin CC biar kuat lawan Hakpi Nah disitu gue juga sebenernya bingung Ya gak salah ya karena sama-sama belum tau gitu Gue belum tau dia belum tau Dan gue mencoba membuktikan ya Si res itu ke Hakpi terus ke petrify Ke semua monster yang bisa petrify gitu Atau CC kita lah gitu Kayak misalkan kayak parrot gitu ya Bisa masukin kita ke bubble Terus Hakpi bisa ngurung kita di batu kayak gitu Dan gue udah naikin semuanya pake res Sigil gue pake res Atribut gue pake res Dan gak ada gunanya sama sekali guys Dan ternyata setelah gue tau Ternyata res itu gunanya adalah ngurangin crit lawan guys Jadi beda ya di Cimmerland ini Res itu bukan anti CC Tapi ngurangin crit lawan Nah sebelum ngebahas lebih lanjut soal resnya Gue bakal bahas dulu soal critnya nih guys Ya jadi crit itu adalah critical ya Jadi kalo kalian naikin crit, start crit Itu tuh chance buat dapetin serangan critical itu lebih tinggi guys Jadi serangan critical itu damage kalian itu dikali 150% Jadi yang keluar itu outputnya yang harusnya Misalkan contoh damage kalian 1000 Yang harusnya keluar 1000 Tapi kalo crit itu bakal jadi 1500 guys Kayak gitu gampangnya Jadi crit itu basicnya 150% damage normal kita gitu guys Nah semakin tinggi crit kita Maka semakin tinggi juga chance buat ngeluarin critnya gitu ya Tapi bukan crit damage ya Karena beda lagi crit damage nya tuh ada di crit damage bonus Nanti di setelah ini gitu guys Nah jadi crit dan res itu saling berlawanan Kalo crit itu adalah rate kita buat ngeluarin serangan critical Sedangkan res itu kebalikannya Ya misalkan gue punya crit gede gitu Dan gue ngelawan temen gue contohnya Dan temen gue misalkan resnya itu gede gitu Walaupun crit rate gue gede Critnya itu gede gitu ya Karena res musuhnya itu gede juga Jadi critnya itu mungkin akan jarang juga gitu Keluarnya guys Nah jadi kayak gitu Jadi crit itu bukan damage nya Tapi ratenya Seberapa sering kita bakal ngeluarin serangan criticalnya guys Dan res itu buat ngelawannya Buat ngonternya Kalo kita mau bikin orang nyerang kita Nggak keluarin crit Nggak bisa ngeluarin crit gitu ya Atau jarang ngeluarin critnya Berarti kita tuh harus naikin res kita Kayak gitu Resilience Kayak gitu ya guys Nah berikutnya ada crit damage bonus Dan crit damage reduction guys Nah disini crit damage bonus itu tuh Damage dari critnya guys Misalkan crit damage bonus kalian dapet 10% Terus basic dari damage crit itu 150% Misalkan gitu ya Berarti ditambahin 10% Jadi total critical damage nya itu berarti 160% Kayak gitu Ya tapi disini disclaimer juga Temen-temen bisa koreksi ya Temen-temen bisa koreksi Critical itu basic nya 150% Atau 200% Karena kalo diliat di data Kayak gini Tulisan damage critical gue tuh 150 guys 160 guys Critical damage Tambahan gue tuh 10% Sedangkan basic nya 150% Nah tapi kalo gue coba pake sling ya Gue udah sering banget coba pake sling Dan cobain critical nya Pas kena kepala gitu Biasanya attack gue tuh Kalo kena sling Sekitar 4000an damage nya Kalo kena kepala Tapi kalo lagi crit itu bisa 8000 Sampai 8200an Yang dimana itu tuh berarti 200% nya Nah itu yang gue bingung Kalo diliat di stat Mungkin gue akan liatin dulu dikit Nih ya kalo kalian liat di stat Disini ada crit damage nya Ini crit yang disini tuh Ini crit rate nya by the way Dan crit damage itu adalah Pas udah ngeluarin critical Berapa damage yang dihasilin gitu Dibandingin sama damage yang normal Yang non crit Nah disini kalo kalian liat Crit damage gue tuh 160% Tapi faktanya kalo gue lagi pake sling Dan gue nembakin kepala musuh gitu Damage gue tuh bisa hampir 2 kalinya guys Kalo crit Nah itu yang gue bingung Jadi silahkan kalian koreksi ya Crit damage itu bener atau engga 150% Atau ternyata 200% gitu Cuman disini kenapa bacaannya 160% Kayak gitu ya guys Soal crit damage dan crit damage reduction Nah sedangkan kalo crit damage reduction Mungkin gue tambahin lagi Crit damage reduction itu Akan ngurangin crit damage dari lawan Misalkan lawan Mukul kita dan Nguarin crit Contoh crit nya itu 150% Dan kita punya 10% Crit damage reduction Berarti crit yang masuk ke kita itu Cuman 140% Kayak gitu Jadi intinya Crit damage reduction itu Ngurangin Crit damage musuh Kayak gitu guys Nah berikutnya Ada melee damage bonus Sama melee damage reduction Ini juga mungkin udah pada tau ya Melee damage bonus Kalian juga bisa liat Di video gue yang sebelumnya Banyak orang yang ngira Handgun itu range Ternyata melee Dan banyak juga yang ngira Bow itu range Ternyata hujan panahnya itu melee Kayak gitu guys Jadi basic Dari melee damage increase itu Adalah Serangan yang melee doang Yang nambah gitu Jadi kalo Kalian naikin melee damage Terus Pake Pake crossbow gitu Pake xbow gitu Damage nya gak akan nambah Kayak gitu Ya sedangkan melee damage reduction Adalah kebalikannya Misalkan kalian lagi lawan orang Legend Atau Lawan beast Yang serangannya melee Terus kalian punya melee damage reduction Maka Damage yang masuk ke kalian itu Akan dikurangi Persentase Sesuai sama Stat melee damage reduction Yang kalian punya Kayak gitu guys Nah disini tuh Ada stat terakhir ya Mungkin sebelum ke weakness Gue akan liatin dulu Ke range damage bonus Dan range damage reduction Ini sama aja Prinsipnya kayak melee bonus Dan melee reduction Cuman ini bagian range nya gitu Sebaliknya dari melee Kalo kalian pake blood edge Atau sword yang melee gitu Dan Kalian naikin range damage reduction Berarti gak guna Jadi range damage reduction itu Digunain kalo buat lawan legend Orang Atau beast Yang serangannya itu Tipenya itu range damage guys Bukan melee damage Sebaliknya juga kayak gitu Jadi range damage bonus itu Buat kayak Sling Terus X-Bow Dan lain-lain sebagainya ya Senjata-senjata range Kayak gitu guys Nah berikutnya Ini mungkin yang banyak ditanya juga Soal weakness damage guys Ya jadi weakness damage itu Pertama Weakness nya dulu ya Jadi kalo kalian Pake senjata range Pasti kalian bisa ngeliat Weakness point nya Nah Weakness damage itu adalah Damage yang masuk Pas kalian lagi kenain Weakness point nya Kayak gitu Dan Disini juga Gue mau disclaimer lagi nih Yang terakhirnya Kalian juga bisa ngekoreksi Sejauh yang gue tau nih Kalo Senjatanya itu range Range damage Itu tuh cuman bisa crit Kalo lagi kena weakness Jadi kalo lagi kena bagian lain Tuh gak bisa crit Ini gak tau crit gue yang kurang Atau memang kayak gitu Karena gue udah coba lawan legend Pake Crit ya Gue udah naikin crit Di sling gue gitu Dan gue gak kenain kepala Itu tuh gue ngerasa gak keluar gitu Crit nya guys Tapi kalo kena kepala Itu keluar terus crit nya Mungkin karena Crit nya itu baru bekerja gitu ya Gue gak tau itu ngebug Atau emang dari senanya kayak gitu Kalian juga bisa koreksi Yang udah tau ya Yang udah Paham bener gitu Soal ini Kalian bisa Bisa membenarkan Atau bisa mengoreksi Di kolom komentar guys Cuman Sejauh yang gue tau Kalo gue nyerang kepala Baru crit nya itu keluar Dan sering banget Ya sedangkan kalo gue bukan nyerang Weakness point nya Itu damage nya normal aja gitu Seberapapun gedenya crit gue Kayak gitu guys Nah jadi stat-stat tersebut itu Bisa kalian dapetin Dari berbagai cara ya Dari star, sigil, atribut ini Di equip gitu ya Dan gue akan ngejelasin ini Di video gue yang lain Soal build gue guys Biar sekalian gitu Sama gue juga mau bikin video tentang Macem-macem build gitu ya Ada melee, range, hybrid gitu Gue akan ngejelasin satu persatu Sambil gue ngasih tau build gue ini guys Apa aja atribut dan stat yang gue pake Dan kenapa gitu Sama nanti juga gue akan Lanjutin ke sigil sama stars nya Gimana cara ngebuild sigil Gimana cara ngebuild stars Ada beberapa pilihan Dan gue juga akan kasih tau Build stars sama sigil gue Kayak gimana Ya jadi temen-temen harap bersabar Karena gue bikinnya satu-satu Gue lagi ngerjain hal yang lain juga gitu ya Sabar Tapi gue bakal bikin secepat ya Kayak gitu guys Oke Kayak gitu aja video kali ini Semoga penjelasan tentang stat dan atribut ini Membantu kalian ya Buat yang masih bingung Stat-stat tertentu gitu guys Oke support tuh channel ini Karena gue bakal terus Ngasih informasi yang menarik Dan tentu aja informatif Seputar cemara lain guys Jangan lupa di like Dan di subscribe Karena masih banyak viewers Gue yang belum subscribe Oke Sampai ketemu di video gue yang lain And see you guys Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya